Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Karirnya begitu meleji, tak kalah dirinya tampil cukup konsisten bersama persebaya Surabaya musim ini. Meski usianya terbilang masih cukup muda, di sisi lain gaya permainan yang ditunjukkannya membuat Marcelino Ferdinand mampu merebut posisi inti di klub kota pahlawan itu. Dalam rilisan terbaru, namanya masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di Viva Matchday melawan Timor Leste. Beberapa dari kalian pasti sudah penasaran dengan profile pemain yang satu ini. Hingga seberapa tajirkah Marcelino Ferdinand nanti menit setelah merangkumnya untuk kalian. So, let's check this out! Tau banyak yang tahu betul bagaimana Wonder Kid satu ini memulai karir sepak bolanya. Perannya yang begitu vital sebagai gelandang serang cukup memikat hati para bonek mania. Terlahir dengan nama lengkap Marcelino Ferdinand di Jakarta pada 9 September 2004. Bisa dibilang saat itu ia hanya menumpang lahir di bukota. Lantaran ia tumbuh dan berkembang di kota pahlawan. Tercatat dirinya pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 4 Surabaya, kemudian melanjutkan studinya di SMA Negeri 5 Surabaya. Sejatinya Marcelino sendiri bukanlah asli orang Surabaya. Melainkan beberapa media mengabarkan, asal-usul kedua orang tuanya berasal dari Ngadal Flores Nusa Tenggara Timur yang merantau lalu menetap di sana. Kecintanya dengan sepak bola bermula saat dirinya menyaksikan saudaranya Octavianus Fernando yang cukup gemar memainkan olahraga tertua di dunia itu. Tadi sangka dikarenakan sering melihat sang kakak membuat dirinya termotivasi. Ia pun semakin serius menakuni permainan satu ini dengan mendaftarkan diri ke Akademi Internal milik Persebaya Surabaya. Perlahan talenta yang dimilikinya makin terasa. Nama Marcelino Ferdinand sejatinya sempat melesat ketika dia berseragam Timnas Indonesia U15 untuk piala FF di Thailand pada tahun 2019. Dia mampu mencokloskan lima gol dari lima kesempatan tampil di bawah besutan Bimasati saat itu. Nah tak berselang lama Marcelino Ferdinand kembali dipanggil masuk ke dalam bagian dari Tim Nasional Indonesia U16 dalam kualifikasi Piala Asia U16 2020. Kembali dia mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain muda berbakat yang dimana penampilan cemerlang Marcelino ditunjukkan dengan tak kalah dirinya berhasil memimpin daftar top scorer sementara di turnamen itu. Pas yang membela skuad Garuda muda, kemudian Marcelino Ferdinand mencoba merintis Karim sepak bola di Persebaya Junior. Dia pun bergabung dalam skuad Persebaya U16 pada tahun 2020. Masuknya Marcelino Ferdinand membuat Persebaya Surabaya identik dengan klub keluarga yang dimana di sana terdapat Rahmat Irianto bersama sang ayah Bejo Sugiantoro sedangkan Marcelino Ferdinand dengan sang kakak Oktavianus Fernando. Pemain muda satu ini sudah melakoni dua laga bersama Persebaya di turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Berkat performanya yang gemilang di lapangan hijau, Marcelino Ferdinand berhasil dipromosikan ke tim senior Persebaya. Seakan tak ingin menyanyiakan kesempatan yang telah diberikan, Marcelino Ferdinand mencatatkan debut di ajang profesional bersama Persebaya Surabaya. Tepatnya pada Liga 1 2021-2022. Pemain yang kini berusia 17 tahun itu bermain untuk pertama kalinya bersama Persebaya saat Bajul Ijo mengalahkan Tira Persikabo dengan skor 3-1 pada 12 September 2021 lalu. Saat itu Marcelino Ferdinand masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-6-6 menggantikan Bruno Moreira. Dia pun menjadi pemain termuda yang mencatatkan debut di tim utama Persebaya dalam kompetisi resmi untuk Bajul Ijo. Di beberapa pertandingan terakhir, perannya yang cukup vital sebagai pengatur serangan, cukup sukses membawa Persebaya Surabaya ke posisi 5 besar klasemen sementara BRI Liga 1. Marcelino Ferdinand berhasil tampil memukau dan bersinat. Ia kerap menjadi aktor penting dibalik beberapa kemenangan Persebaya Surabaya di Liga 1. Seperti ketika Persebaya menang melawan PSM Makassar dengan skor 2-1. Marcelino sukses menyumbangkan satu golnya untuk kemenangan Persebaya. Meski belum merasakan rumput Liga luar negeri, tapi prestasinya mendapat pengakuan dunia. Siapa sangka saat perhatian media nasional tertuju pada Pratama Arhan, yang menyambat status sebagai pemain muda terbaik di Piala FF 2020, dan penampilan Ciamik Irfan Jaya, Riki Kambuaya, Asnawi, hingga Witan Selaiman. Media se-level The Guardian ternyata telah memasukkan nama Marcelino ke dalam daftar 60 Wonder Kid Dunia. Wah, kecil-kecil cabai rawit ya guys. Mampu mencatatkan namanya dalam salah satu Wonder Kid Dunia, lantas seberapa tajirka Marcelino Ferdinand. Tak ada yang tahu pasti berapa total kekayaan yang dimilikinya. Namun jika kita melihat nilai pasar pemain satu ini, melalui situs transformarket.com yang sudah mencapai di angka 3 miliar rupiah. Bisa saja talenta muda Persebaya Surabaya 1 ini memiliki total kekayaan bersih senilai 300 hingga 700 juta rupiah. Angka yang cukup fantastis mengingat usianya saat ini masih 17 tahun. Sedangkan untuk Hunian sendiri, dikabarkan ia masih tinggal satu atap dengan orang tuanya di kota Surabaya. Nah guys, meski memiliki segudang prestasi dan sudah mencetak banyak gol di berbagai pertandingan, Marcelino tetaplah sosok remaja yang rendah hati. Hal itu tercermin setiap dirinya mencetak gol, selalu melakukan selebrasi berupa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marcelino juga tak ingin jemawa dengan gol-gol yang dicetaknya. Baginya gol itu terjadi karena kerjasama seluruh tim. Hingga saat ini pun ia tak pernah terlihat dekat dengan seorang gadis. Marcelino hanya ingin berfokus pada karir yang kini ia geluti. Itulah tadi perjalanan karir sang wonderkid fenomenal milik bajul ijo, Marcelino Ferdinand. Banyak yang menilai pemain yang akrab di Sapa Marcel itu layak untuk mendapat kesempatan bermain di luar negeri. Nah, menurut kalian, mampukah Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang berikutnya yang akan menyusul lagi Maulana Fikri dan Witan Sleiman bermain di Eropa? Yuk berikan opinimu di kolom komentar. By the way, thank you for watching and have a nice day! Terima kasih telah menonton!